Intro Baik Sobat Ambiar, berikutnya kali ini kita akan bacakan untuk Kategori kedua Kategori yang ketiga kan, namun yang pertama itu yang kedua Yang ketiga adalah karena masih momen idul ada Kategorinya adalah sapi terambiar Keluarga terambiar Keluarga terambiar Mari kita baca Keluarga terambiar Ambiarnya awards goes to Sultan Georgie Family Kita berikan kesempatan untuk keluarga terambiar Dan sekarang memberikan sepatah dua patah kata untuk Sobat Ambiariru Aku boleh pakai bahasa Korea? Boleh 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 Annyi yong 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 Apa sih sayang artinya apa sayang Apa sayang artinya Terima kasih untuk supportnya buat keluarganya katanya Sarang apa? Sarang walet Itu gak Sarang heo kan Sarang heo Ini sarang lebah Selamat ya untuk keluarga Sultan Georgie Kita mau kasih lihat dulu ya Tapi sebelumnya kita ucapkan Hei 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 sini dulu sini dulu Bumpadnya duduk aja lu Oh iya iya Kami semua disini Mau mengucapkan Terima kasih Apa alasannya keluarga yang luar biasa ini memenangkan keluarga terambiar Kita mau kasih lihat Ini alasannya Baik Ini Di ekstrasnya kan sekeluarga ya Kayaknya kurang satu ya Ini Siapa? Aku Kakak Raffi yang ada ya? Iya kakak Raffi ya? Raffinya kerja Kerja Lagi kerja Biasa ngurus cipung Aku Raffi amat Apa sih sebenarnya rahasia keluarganya itu bisa harmoni? Wah Ini pertanyaan penting Mohon dijawab Dewi Persik ingin mendengarkan Selain itu kamu kan juga pengen berkeluarga Emang mau jadi single terus? Iya dong Jadi apa sih rahasia keluarga harmonis? Apa? Ayah apa? Oh kalau saya simple saling apa ya Mencintai kekurangannya masing-masing gitu Mencintai kekurangan Kelebihan itu bonus Mencintai kekurangan masing-masing Ya karena kalau kelebihan semua orang pasti mau Iya Kekurangan tidak semua orang mau Tapi itu juga yang harus diingat di dalam keluarga kecil loh Betul Di dalam rumah kekurangan itu kan yang harus dicintai Tapi kalau boleh jujur Kekurangannya Ani Satri Hapshari bagi seorang Sultan Jurgi itu apa? Yang sampai akhirnya bisa mencintai kekurangan itu Itu cuma saya yang tahu Ayah jawab dong Ayah jawab satu aja Satu aja Kekurangannya dia terlalu mencintai saya Itu kan hal yang bagus bukan? Ini gak boleh terlalu mencintai gitu maksudnya Ya udah kalau gitu dari kakak dulu deh Apa kekurangan Sultan Jurgi? Kekurangan dari suami Sehingga bisa mencintai kekurangan Kekurangannya Sultan itu gak setiap laki-laki itu bisa Apa ya bisa memahami saya terutama kan saya paket ya Paham? Aku udah punya Beli satu dapet dua gitu ya kak? Iya betul Jadi Alhamdulillah mudah-mudahan itu akan terus istiqomah Bisa menerima kata apa Karena gak mudah untuk mencintai anak-anak aku yang sebelumnya Betul Tidak mudah? Gak mudah dong Kalau menurut Sultan Jurgi Tidak mudah atau justru sebaliknya? Ah biasa aja Bukan lu Ya berjalan lewak Awalnya emang gak mudah Tapi berjalan lewak itu ya otomatis seperti anak sendiri Wajar ya? Wajar Kalau buat Akwin sendiri Sosok ayah dan juga bunda itu seperti apa sih sosoknya? Panutan banget sih Karena mereka berdua kan punya rolnya masing-masing di keluarga aku kan Jadi dari ayah tanggung jawabannya Dari bunda cara empatinya Jadi ya tergabung lah jadi saya Buat kamu pelajaran yang paling benar-benar tertanam sekali Kalau dari ayah apa? Kalau dari bunda apa? Kalau dari bunda itu How to survive in this world Karena ayah kan orangnya sangat strict ya Tegas Jadi kayaknya itu yang aku terapkin di hidup aku Untuk menjadi orang yang kuat Kalau dari bunda Biar imannya yang kuat Salatnya yang selalu jangan ditinggalkan Bahwa ada dua hal yang penting Kehidupan di dunia dan kehidupan setelah di dunia Itu yang ditanamkan Wow Ini kan dari ayah, dari ibu gitu kan Kalau dari neneknya Udah gue bilang Ini pake jas duduknya jamiring Buka dikit Soalnya jasnya kita ketat Emang kalo pake jas Jujungnya harus gini kan Kamu Kita mesti sopar Yuk artikel yuk Sultan dan Anissa Ajarkan anak-anak untuk hidup sederhana Mengajarkan hidup sederhana Sesederhana apa sih Sederhana kan relatif Sederhana tapi cinginnya sama jamnya bagus banget sih Kak Anis Ayah, ayah Kalo ini ayah Oh iya Maksa Enggak Saya ngajarin anak-anak saya itu Kan saya jadi seperti ini gak langsung jadi Awal dari connect bus dulu apa dulu Jadi suatu saat nanti kita gak tau kehidupan kedepannya seperti apa kan Jadi harus terbiasa aja sih Sederhananya itu contohnya apa misalnya dalam kehidupan sehari-hari Kalo Dede yang Dede tau tuh kayak gimana papa sama mama ngajarin hidup sederhana Gimana ya mungkin ini agak kontroversial dikit cuman Banyak orang kan yang kayak harus makan tuh yang kayak mewah Terus harus inilah pokoknya yang very expensive Cuman sebenernya kalo di ayah dan bunda ajarkan ke aku tuh Very 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 sederhana banget sih Karena aku sendiri kan suka sate padang Jadi aku gak apa-apa makan sate padang gitu Kayak it's very normal buat aku Sate padang? Iya sate padang Kenapa gak boleh makan sate padang? Boleh Boleh suka Kamu suka banget? Favorit Oh my god Tapi Mbak Anissa kalo masak di rumah aku pengen tau deh Menu sehari-harinya biasanya apa sih kalo di rumah seorang Anis Satri Hamsari itu Yang pasti dulu aku 2 tahun sempet gak punya ART Jadi kita bener-bener bekerja sama Jadi aku yang masak selama 2 tahun Yang dikasih sama suami aja Kalo suami ngasihnya 50 ribu yaudah kira-kira 50 ribu apa ya yang cukup gitu Karena aku ngebiasain anak-anak aku tuh Kita menjadi orang yang sederhana atau menengah ke bawah itu gak gampang Tapi kalo kita menjadi orang yang lebih itu pasti orang sopan Pasti orang akan deket gitu kan Kita harus punya mental yang dimana kalo kita itu nantinya agak kurang apapun itu Tapi orang tetep bisa appreciate kita gitu Jadi jangan melihat dari kekayaan gitu Itu sih aku wajarin ke anak-anak Untuk dapet temen sejati Emang kita harus bisa menjadi orang lain dulu Iya Biar tau orang ini kayak gimana buat kita Iya Kalo temenan sama orang punya sama orang mau ya Oh betul Itu kalo temenan sama yang biasa-biasa Kayak aku sama Karun tuh sebenernya terpaksa gini kanak-kanak Ini artikel dari keluarga Sultan Jorgi Meski punya kakak beda ayah Putri Sultan Jorgi berharap miliki pasangan seperti Raffi Pangestu Anak hasil pernikahan Anissa Trihapsari dan Aji Pangestu Kok gitu? Apa sih artikel ini sebenernya? Jadi kalo Buat aku itu melihat kakak Raffi itu seperti apa sosokmu? Gatau ya dia tuh kayak bener-bener dream guy aja sih Maksudnya dia tuh bukan kayak A very good guy Bukan tipe cowok yang suka minum Suka dunia malam tuh enggak Jadi aku pengennya kayak gitu partner aku Apalagi kalo beli hati Dengerin gak suka yang di tempat klub-klub Gak suka kita juga gak main Enggak-enggak kalo lu iya kalo gue sih bangga aku sekolah Enggak aku sekolah Enggak kalo Karen Karen ngaku dulu dia memang suka ke diskotik sekarang apotik Wow Iya bener Enggak gitu Tapi Mas Sultan Jurgi Aku ini udah boleh pacaran belum sih? Berteman aja Berteman aja Berteman spesial? Boleh-boleh aja tapi tidak ada status Umur berapa sayang? 15 15 tahun 15 tahun Umur berapa akuin boleh pacaran? 18 mungkin 18 Ya udah punya KTP lah Gimana sayang tuh? Papa bilangin 18 tahun baru boleh Ya it's okay, we'll see, we'll see It's okay Tapi jujur ya Pernah dekat dengan seseorang yang kamu anggap spesial gak sih? Pernalah Cerita sama ayah? Cerita, cerita harus Oh jadi terbuka ya? Terbuka Ketakutan tersendiri kalo buat Sultan Jurgi? Karena saya dulu bangsat ya Tensurnya apa ya? Gak tau kok, tau tau Waktunya kita main bareng Maaf Mas Sultan Jurgi Baru kali ini saya gak bisa ngebelok-belokin Saya bingung nih belok-belokin Bingung juga belokinnya gimana? Wajar manusiawi Maksudnya saya bandel Jadi apalagi anak saya sekarang perempuan Pasti punya khawatir-khawatiran yang sangat khusus gitu kan Dan saya juga kasih tau nih Ini laki-laki nih kalo hari pertama begini Hari kedua mulai begini Tiga begitu gitu Saya kasih tau Keempat begonong Iya kan? Ya kelima Wah iyalah Jadi Ya wajar kalo seorang bapak terlalu khawatir Tapi kamu ceritanya selalu sama papa Atau banyakan kan orang perempuan sama papa ya Sama mama gak? Atau Sebenernya aku tuh ceritanya ke kakak Raffi dulu Malu ayah sama bunda That's why kamu merasa nyaman Karena memang ngeliat sosok yang luar biasa As a good guy, as a good brother ya Emang Raffi punya waktu ya buat itu? Kan dia ngurusin Udah tadi ya Tapi kita mau kasih liat juga buat sobat Biar memang Raffi gak bisa hadir pagi hari ini Mungkin karena dia juga lagi sibuk Lagi bucin katanya Ternyata lagi bucin Bucin sama siapa Ayo orang tuanya tau gak Anaknya lagi bucin Iya nih ya dulu Kita kasih liat dulu ya Kau bahagia Kau telah terlahir di dunia Dan kau ada Di antara miliaran manusia Dan ku bisa Dengan badanku Menemukanmu Oh Oh Di dunia Kayaknya emang musuhnya tiktok ya aku ya Bagaimana dengan bundanya Apakah bundanya tau bahwa Sang putra sedang bucin? Yes Ya seumur Raffi 23 tahun Ya wajar lah ya Karena jujur Raffi itu Ini Cewek yang kedua Di umur 23 tahun Oh wawah Jaman sekarang Jadi buat aku yaudah gak apa-apa Dulu sih Jujur aku agak Gimana ya Mungkin orang tua yang Khawatir Gak diperhatikan lagi Sama anaknya gitu kan Karena Raffi itu Anak Apa ya Anak yang Masya Allah deh Masya Allah banget Jadi Sampai waktu Dia umur Sebelum dia masuk asrama Dia tuh selalu Nelfon Lima menit sekali Bundanya udah makan belum Bundanya lagi dimana Blah 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 Jaman aku Single ya Single mom Aku jadi nangis Sampai aku bilang gini Kalau kamu berubah Maksudnya gak nelfon Gak take care Bunda lagi Berarti Cewek kamu gak baik nih Aku bilang gitu Nantinya gitu Tapi alhamdulillah Dengan dia SMA Terus dia kuliah Terus sekarang dia bekerja Dia punya pacar Ya udah Aku mesti legowo Bahwa memang Saatnya nanti Anak kita adalah Bukan milik kita Dia punya kehidupan lagi Dia punya kehidupan masing-masing lagi Dengan keluarganya Tapi kalau anak laki-laki Memang Walaupun sudah menikah Tetap masih haknya ibu Betul Di muslim begitu Dan seneng ya Lihat gini tuh Maksudnya anak tuh Gak ditutup-tutup gitu Sama orang tua tuh Cerbuk Ah apa ngomong Anak yang bayi Ini khususnya buat para wanita Itu biasanya yang mendekatkan Orang tuanya Atau ibunya Dia tidak menjauhkan dari orang tua Betul Kan banyak nih menantu-menantu Kadang udah-udah mentah-mentah Udah nikah Udah lah Ini kan ada Ada yang kayak gitu Pasti kan coba sebutin Ini siap Ini siap aja ya Enggak kalau aku Situ satu saat Aku kan pasti punya suami Suami aku Pasti kan punya ibu Ya harus patuh Harus bakti Kalau dia udah bakti sama ibunya Dia pasti akan sayang sama aku Aku setuju itu Mau tau ini siapnya gak D.P Sopat Ambiar Nanti kita akan bahas lagi Tentu saja Keluarga yang harmonis ini Dan juga siapakah Pemenang Ambiar Awards 2023 Tentang bersama kami Hanya di Bagi-Bagi Ambiar Yege Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih